Laga antara timnas Indonesia kontra Australia di babak kualifikasi Piala Asia U17 2025 menjadi sorotan. Laga keduanya berlangsung pada minggu lalu yang berakhir dengan skor imbang 0-0. Meski sukses mengantarkan Indonesia melenggang ke Piala Asia U17 2025, laga tersebut berakhir tidak memuaskan. Bahkan menariknya, baik itu timnas Indonesia U17 maupun Australia U17 nyaris tidak melakukan serangan satu sama lain. Sehingga, sejumlah pencinta sepak bola menganggap FIFA seharusnya mengubah aturan pertandingan. Bahkan ada yang menganggap kalau pertandingan timnas Indonesia kontra Australia ini terdapat pengaturan skor alias perjudian. Lebih dari separuh pertandingan, kedua tim bermain tanpa adanya tantangan sama sekali. Sejak menit ke-60, timnas Australia hanya bermain dengan saling mengoper bola. Sedangkan timnas Garuda muda juga melempem, tidak menunjukkan upaya merebut bola atau memulai serangan. Baik Australia maupun Indonesia memang hanya membutuhkan hasil imbang, untuk lolos ke babak selanjutnya dari kualifikasi grup G. Sebaliknya bila kalah, maka tim manapun tersebut akan gagal dan gugur dari kompetisi. Namun mungkinkah laga tersebut menjadi titik balik bagi FIFA untuk mengubah aturan? Pasalnya kedua tim jelas terlihat tidak memainkan sepak bola dengan baik. Bukan tidak mungkin, sebab setelah selesai Piala Eropa 1992, FIFA juga pernah mengubah terkait aturan backpass. Sampai saat ini, FIFA belum mengeluarkan pernyataan resmi terkait dengan pertandingan antara Indonesia vs Australia tersebut. Sedangkan AFC yang merupakan konfederasi sepak bola Asia, langsung angkat bicara. Meski banyak yang kecewa dengan hasil tersebut, namun AFC menilai bahwa timnas Indonesia kontra Australia bermain dengan baik. Baik Indonesia maupun Australia mempunyai pertahanan yang kokoh, sehingga sulit untuk mencetak gol, tulis AFC dalam keterangan resmi, selasa tanggal 29 Oktober tahun 2024. Sehingga AFC pun menilai, tidak ada yang salah dengan pertandingan antara timnas Indonesia kontra Australia. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!